Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi bagaimana cara mendapatkan uang dari foto dan dibayar menggunakan mata uang kripto salah satunya ethereum jadi di saat pandemi ini apalagi dengan munculnya tiktok maupun sosial media yang lain fotografi ini sangat digemari oleh generasi muda dan berhubung apabila mempunyai bakat tersebut bisa disalurkan dan bisa menghasilkan uang dengan dijual di salah satu platform opensea dan nanti akan dibayar dengan mata uang kripto salah satunya ethereum seperti ini contohnya ini gambar burung sedang terbang dan bisa dijual disini ada gambar rumah ada gambar mobil terbakar ada pemandangan alam ada gambar awan sedang mendung sedang ada petirnya ini ada pemandangan alam jadi sangat beruntung sekali kita tinggal di Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan banyak sekali pulau-pulau mana tahu kita punya hobi foto bisa dijual disini ini pemandangan alam sebetulnya pemandangan alam di Indonesia itu tidak kalah bagus juga dan apabila ingin dijual disini tinggal berlatih cara pengambilan footage atau gambar dari angle yang mana yang bagus dan saya kira kita dari kamera ponsel sekarang sudah memumpuni hampir menyaingi kualitas dari kamera DSLR maupun mirrorless jadi bisa menggunakan smartphone saja modelnya ini pemandangan alamnya bagus sekali pemandangan perkotaan gambar-gambar yang aneh pun bisa dijual disini kita ambil salah satu contoh gambar seperti gambar ini dibuat oleh hita.jg dan disini tentu saja harus ada deskripsinya tentang proyek tersebut tentang fotonya dan disini satu foto itu dijual dengan dua ethereum atau sekitar 100 jutaan mungkin perkiraannya dan apabila ada yang mau membeli sangat beruntung sekali dan nanti tinggal dikonversikan ke dolar maupun bisa langsung ke rupiah tinggal dikurskan ini bisa sampai 8 dolar dan sebetulnya pemandangan di dunia itu tidak kalah bagus juga dan gambar yang disini sudah menggunakan teknologi NFT merupakan teknologi non-fungible token jadi orang yang membeli ini itu tidak dapat dimiliki oleh orang lain kecuali dengan membelinya melalui transaksi jual-beli dan tidak dapat di copy maupun dibajak tokennya tersebut jadi sangat unik dan itu saja apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan di kolom komentar silakan apabila ingin mengikuti video selanjutnya silakan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati